Badan Akuntabilitas Publik Dewan Pimpinan Daerah berjanji akan menyurati Presiden Jokowi untuk meminta Presiden membuka rekam medis kesehatan mentalnya. Hal ini merespons permintaan kalangan publik yang menilai Presiden Jokowi inkonsisten dan mengancam demokrasi di Pemilu 2024. Rabu siang sejumlah tokoh yang tergabung dalam Poros Transisi Indonesia menemui Ketua BAP DPDRI Tamsil Lindrung untuk meminta Tamsil bersurat ke Presiden sebab kesehatan mental Presiden Jokowi dinilai bermasalah. Hal ini menyusul dugaan kecurangan pemilu oleh Presiden karena sejumlah dinamika yang terjadi belakangan. Inkonsistensi Presiden Jokowi dinilai membahayakan demokrasi. Mereka memiliki keresahan karena baru sekarang ini ada pemilu yang dilakukan yang jauh hari orang selalu menarasikan tentang kecurangan. Kecurangan-kecurangan dan kemudian terkompirmasi dengan sikap-sikap dan pernyataan-pernyataan Presiden yang inkonsisten. Tapi semua itu kemudian berujung kepada pertanyaan tentang kesehatan Presiden. Apakah Presiden mengalami depresi sehingga begitu banyak inkonsistensi. Tadi disebutkan ratusan jumlahnya dalam bahasa yang lain adalah sebuah kebohongan. Padahal kalau kebohongan yang sistematis seperti itu, itu sudah berbahaya bagi kelangsungan kita dalam... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi terkompatasi 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 Terima kasih.